JAKWIRADAR JAKWIRADAR sebanyak 2.300 siswa kelas 12 dari sejumlah SMK di wilayah Ekskarsidenan Pekalongan berkumpul di Stadion Yosudarso, Kota Tegal pada minggu 5 Mei 2022. Mereka datang untuk bersaing supaya bisa menjadi pekerja di salah satu perusahaan otomotif terkemuka di Indonesia. Di lapangan sepak bola andalan, Kota Tegal itu, para siswa yang sebentar lagi akan lulus itu mengikuti kegiatan tes fisik. Sebelumnya mereka telah berhasil lolos dari serangkaian kegiatan seleksi, diantaranya tes administrasi, jurusan, dan lainnya. Diketahui proses seleksi calon tenaga kerja ini difasilitasi oleh Asosiasi Bursa Kerja Indonesia atau APKI yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Tenaga Kerja dan BKK Sekolah. Ada pun tes fisik yang harus dilalui peserta seleksi antara lain tinggi dan berat badan, dan lari sepanjang 800 meter dengan waktu tempuh maksimal 4 menit. Selain itu, push up minimal 5 kali dalam 1 menit, sit up 30 kali dalam 1 menit, dan pull up. Setelah mengikuti tes fisik, calon tenaga kerja juga akan mengikuti psikotest dan wawancara. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, R. Heru Setiawan, pihaknya sangat menyambut baik proses rekrutmen calon tenaga kerja yang difasilitasi oleh APKI. Hal ini akan dapat membantu menekan angka pengangguran di kota bahari. Radar Tegal TV, Televisi Kebanggaan Wong Tegal Jakwe Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.